Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di Canpesankopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi. Untuk masalah kali ini datang dari Sobat Fotokopi kita yang berada di Cirebon, jadi beliau ini menanyakan kepada kami bahwa hasil fotokopinya itu ada bekas hitam, tapi tidak memanjang, cuma di awalnya saja beliau itu sudah melakukan pengecekan terhadap drum dan drumnya itu masih bagus. Bekas hitam itu tampak seperti gambar berikut ini. Kemudian dari kami memberikan solusi bahwa sepertinya ini adalah roller penarik kertasnya yang kotor. Beliau pun kemudian mengikuti saran kami dan mencoba membersihkan roller penarik kertas ini sendiri. Bagi Sobat yang belum bisa atau belum tahu caranya untuk membersihkan atau membuka roller penarik kertas ini, caranya adalah seperti berikut ini. Kita perlu melepaskan semua laci kertasnya dan pintu kanan kita buka dan juga yang bagian bawahnya juga kita buka. Kita tarik, kita buka rollernya, kita skip dulu. Cara membuka rollernya itu seperti ini. Cara melepaskan rollernya, satu, dua, tiga, ini yang paling kecil itu coakannya ini ditekan ke sana. Di sana, terus ditarik. Sedangkan yang besar-besar ini, coakannya ini, ini itu ditekan, terus ditarik. Terus yang paling bawah juga begitu. Setelah roll kita keluarkan, kita bersihkan dengan minyak kayu putih, untuk cairan lain saya belum mencobanya, selama ini dengan minyak kayu putih cukup bisa diandalkan. Setelah selesai dibersihkan, roll kita pasang kembali. Ingat, yang paling kecil itu ada di atas, yang roll ada busanya besar itu paling bawah, yang tengah yang roll besar tidak pakai besar, jika masih oring. Setelah beliau melakukan apa yang kami sarankan, ternyata alhamdulillah hasilnya kembali bersih. Jadi hasilnya sudah bersih seperti gambar ini. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan membantu. Bagi sobat fotokopi yang ingin menanyakan mesin fotokopi, maupun tukar tanah, atau sedang mencari sewa, bisa langsung ke ofisial dari pesan kopi di askiajaya.com Demikian, terima kasih.